selamat menikmati siapa itu, Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini beliau mengatakan disini dalam syarahnya maka selama seseorang itu yakin bahwasannya dia itu dalam keadaan suci kemudian dia ragu di dalam masalah hadas maka hukum asalnya adalah toharohnya itu tetap ada, dia sudah yakin tadi dia wudhu maka selama tidak ada bukti yang jelas yang mengeluarkan dia dari kesucian, maka tetap dia itu suci wabil aksi dan sebaliknya famantayakonal hadas barang siapa dia yakin dia itu kondisinya adalah berhadas aku memang sudah berhadas sejak tadi pagi sudah batal kemudian apa kemudian dia ragu aku setelah itu sudah wudhu belum ya maka pada asalnya adalah apa kita ini masih belum wudhu fal aslu baka'ul hadas maka hukum asalnya adalah hadasnya itu masih tetap ada pada asalnya adalah kita belum berwudhu demikian pula untuk masalah apa, masalah baju masalah tempat fal aslu fiha at toharoh asalnya adalah suci kenapa? sebagaimana dijelaskan oleh para usuliyun al aslu at toharoh asal dari segala benda di alam semesta ini adalah suci hatayaktiyadalilun ala apa itu? ala najasatih sampai ada datang dalil yang menunjukkan dia itu najis makanya seperti apa? kotoran ayam tak perlu kita ditanya apa dalil kotoran ayam itu suci gak perlu pada asalnya segalanya adalah suci soalnya kalau pintu ini dibuka kita akan penat sendiri apa dalil bahwasannya apple itu suci gak ada dalil apple suci dalil khusus kemudian pena itu suci gak ada dalil pada asalnya segalanya adalah suci kecuali adanya dalil yang menunjukkan bahwasannya benda ini adalah najis seperti anjing dan sebagainya itu demikian pula rumah demikian pula tempat duduk demikian pula meja kursi dan lain-lain pada asalnya adalah suci sampai datang dalil dalil tidak harus apa? berupa wahyu bahwasannya kursimu itu telah najis gak harus dalil maksudnya adalah bukti yang jelas memang barusan ada apa? ada anjing kencing disitu misalkan nah itu juga sudah merupakan dalil makanya dalil terbagi dua dalil nakli dan dalil akli ada yang lain menambahkan dalil hissi yaitu apa? yang boleh dilihat oleh indra memang ada kotoran manusia misalkan disitu jadi najis dia itu juga dalil yaitu penunjuk kepada suatu perkara maka asal dari benda tersebut adalah suci kecuali kalau ada najis yang sampai tingkat yakin ini memang sudah terkena najis tadi makanya kalau kita ragu kita ambil ambil baju di dalam almari kita mau pakai ini najis atau enggak ya pada asalnya adalah enggak najis selama tidak ada bau najis atau rasa najis atau apa atau benda najisnya itu atau warna najis dan sebagainya pada asalnya semuanya adalah suci tayib wa min dalika adadu roka'at fi sholah demikian termasuk dalam masalah ini adalah jumlah reka'at di dalam sholat famantaya konasalah masalah barang siapa yakin dia tadi memang sudah sudah sholat tiga reka'at misalkan wa syakafir robi'ah kemudian dia ragu aku sudah menambahkan empat belum ya berarti apa fal aslu adamuha pada asalnya dia belum mencapai reka'at yang keempat kalau kita sudah yakin ini sudah kalau tiga sudah jelas aku yakin maka kita yakini tiga sisanya kita tambahkan lagi dan nanti sujud sahwi termasuk dalam masalah itu adalah orang yang ragu apakah dia sudah mentolak istrinya atau belum fal aslu bako'un nikah pada asalnya adalah pernikahan mereka itu masih apa masih lestari sebelum ada bukti yang jelas bahwasannya dia adalah mentolak demikian pula dari dan seperti itu pula sekian banyak permasalahan dibangun di atas koidah ini yaitu apa keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan kes-kes semacam ini tidak tersembunyi dari kita faedah yang kita ambil dari hadis ini koidah yang bersifat menyeluruh peraturan yang bersifat menyeluruh yaitu pada asalnya segala sesuatu itu tetap tinggal di atas sifat aslinya dia kalau pada asalnya suci maka dia suci kalau pada asalnya dia adalah orang yang tidak tidak hutang pada asalnya dia tidak punya hutang yang kedua bahwasannya semata-mata keraguan di dalam hadis aku ini sudah hadis belum sudah kentut belum maka ini tidak membatalkan wudu walas sholat dan juga tidak membatalkan sholat yang ketiga diharamkan kita untuk meninggalkan sholat kita kita sudah masuk dalam sholat tiba-tiba kita batalkan tanpa ada sebab yang jelas makanya rasulullah bersabda apa tadi layan shorif jangan sampai dia itu berpaling berpaling dari sholatnya sampai mendengar suara atau apa mencium bau 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 kentut tadi yang keempat bahwasannya angin yang keluar dari dubur itu sama saja dengan suara atau tanpa suara dia itu membatalkan wudu jangan seperti sebagian imam yang dia sudah kentut tapi tetap sholat selesai salam baru para jemaah tanya wah imam anda tadi kentut ya tapi sedikit aja tetap aja itu batal walaupun sedikit imamnya bodoh bagus ngaku dia ngaku setelah salam yang kelima yang dimaksudkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia itu mendengar suara dia mendapatkan bau filhadah yaitu dia yakin itu jadi ini masuk dalam bab apa itu misal contohnya bukan berarti kalau kita betul-betul yakin dengan bukti yang lain kita sudah batal walaupun tidak ada bau walaupun tidak ada suara kemudian kita tetap sholat ini sekedar contoh dari rasulullah sebagaimana dijelaskan juga oleh ibnu hajar di dalam fathul bari ini sekedar contoh yang mudah kalau kamu mendengar atau kalau kamu mencium bau kentut tadi maka sudah batalkan karena kamu sudah batal kalau dia itu tidak mendengar ataupun tidak mencium tapi tetapi dia yakin tanpa tanpa dua jalan ini karena ada temannya yang mendengar walaupun diri sendiri tidak mendengar maka wudunya itu tetap batal tayyib ilahuna wallahu ca'ala a'lam alhamdulillah 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 terima kasih